oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di mobile legends ya guys ya kita menganalisa permainan MDL di kali ini pertarungan antara migatron beta melawan GPX ya guys ya di game pertama tadi yang gak sempet nge-record karena baru pulang dimenangin oleh BTR ya guys ya apakah di game kedua ini GPX bisa memperkecil keadaannya menjadi satu sama atau BTR yang bisa menang 2-0 oke langsung aja kita ke game guys let's go jangan lupa bantu tekan tombol like-nya ya guys ya like, komen, share, dan subscribe terima kasih guys ini ada pemain BTR yang turun KMDL ya guys, just guard karena sudah diganti jadi supercam naik ke MPL dan hasilnya cukup lumayan bagus lah menang 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 itu kontan memang paling gak langsung cair dan Melissa kita sedangin nikit guys tim cembes soret tapi jangan lupa ya Wad juga sering pakai clean loh bener clean ini satu hero yang mungkin agak sedikit underrated ya dibanding marksman-marsman lain yang sekarang udah hype banget tapi strong laning kalau menurut aku masih dipegang sama clean sih sumpah strong laning di level 1 mungkin Melissa masih oke tapi kalau udah level 2 nih udah main poking poking itu capek banget ditembak sama clean tau Bob Moskov kuat super awet keluar lagi guys apa cengaya minta di alisulus guys manja banget oke Patrick untuk landingnya mungkin gak terlalu bermasalah karena dia bisa pakai runner juga dari jarak jauh lawan Moskov walaupun kalah dispel pasti inspire kan biasa untuk Moskov oke rome bakal kemana nih Lolita atau mau main tabrak belakang pakai apa Yuda oh kufra atau mau main support pakai Nadil apa kok suka dia main support sih Nadil kayak udah kuat-kuat banget gitu wow edit wow edit kuat kuat tergantung sih soalnya dua-duanya possible banget buat ada di romer atau di xp apa hmm apakah pik terakhir dari gpx guys berarti dia butuh romer ya iya romer wakil wakil oh moment 스 he 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 statistiknya ada Audi CS dan Kitty lusty narasi dan jasgar sementara dari GPX ada Rei, Krimo, Freddy Kitty, Ziri dan Watt atau Super Awat guys pengucap kompemen oh iya kalau dia menangin satu lagi kemungkinan dia sampai akhir pun tetap akan di posisi satu baru satu ya karena dari perhitungan ya mereka sudah hampir lawan semua dan yang belum-belum dilawan ini di bawah oke langsung aja langsung masuk kita ke Land of Dawn ya guys ya di Gatorn Beta oh Tung Betran Tung Betta 2-0 atau GPX bisa mampar kecil menjadi dua sat, eh menjadi satu sama menyambahkan kedudukan Lolita mengganggu oke 3 waduh, waduh, waduh oh pasal flicker mengganggu dan memaksa satu spellnya keluar waduh, waduh, sebenarnya dari Krimo udah mau bantu ke arah bawah ya freeze minion dari Watt Capa dapet, gas guard oke Fredo hati hati sudah tidak ada flicker punya escape ability yang terlalu besar loh kalau misalkan dia kayak begitu terus kecicil-kecicil dia bakal buang waktu untuk Riko dan kalau memang miss miss dikit bakal dipanis santai bro wuh, wuh, pas tuh, tapi semua sama aduk poking oke, gak kena Wah, flicker Sayang banget Sayang, guys Rotasi yang cukup Bagus dari Jasker, guys, ya Dari AK-nya, ya Oh, dapet Sudah ketahuan informasinya, guys Nanti sudah tidak ada Yaudah, sama-sama Apa ini, kucing aja Lagi-lagi apa Oke, Jasker, Douti menjauhin Tapi skill 2 mati Masih dapet, Jasker Masih on point Mati dong Waduh Sayangnya, segera mati sama Yujung, ya, guys Sama Ziri Oh, mati juga, Audi CS luas sama apa oh gantian coba dapat skill 2 oh masih selamat oh masih selamat skill 2 asura aura skill 2 asura aura oke kena tembok sama-sama oke 3 lawan 2 dapet lagi tidak dapet lagi purple buff nya dan gak ada tadi biru-biru di kakinya waduh berarti purple buff untuk Ray cuma yang pertama dicuri lagi dicuri lagi guys gimana ini ada apa dengan dia guys berarti 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 di saat gak dapetin purple buff mungkin bisa di trade dengan turtle dan itu gak terjadi ini kelihatan kalah di patternnya sih karena kalau dilihat dari romernya Freddo tuh udah bantuin ngebuka site tadi di awal udah ngerusuh juga walaupun dia buang flickernya oke tapi memang sebenarnya martis ini kan mandiri jadi gak gak perlu memang sampai di babysitter atau gimana dia bisa punya pattern sendiri seperti di game pertama dari big control oke tapi untuk saat ini turtle yang kedua sudah muncul di land of dawn 1v1 situation lagi yang terjadi di arah top dan Qt udah mulai hadir juga membantu pergerakan dari narasi di sana tapi perangan terbagi menjadi 2 karena 4 player dari game X mereka berfokus untuk bisa mendapatkan objek di terhadap turtle enggak ada dengan base yang di cancel dengan hanya 1 body slam dan bahkan ada semua middle eye padaran belakang dan gak punya lagi jika terlalu banyak sehingga skill 2 kenop moskov menjauh lagi akhirnya ada itu kan gluenya ada tuh wuh mati juga satu tukar satu antara X-Millainer dan juga romernya wow dengan silum tambahan tadi ketika memang dia membuka nomor 16 ada pasifnya keluar dan kali ini jasgar terlalu dalang nampaknya yang bisa dipakai defensive retribusinya juga masih tetap karena gak ada perang karena gak ada perang karena gak ada perang di lane-nya dia santai aja dia dan kongsil aduh sayang banget gak ada orang dan lastnya juga udah sigap untuk mundur dengan adanya satu buah runner yang dipegang mencoba untuk membuka area-area rumputan juga bawah juga tinggal sekali basic attack hancur itu punya BTR BTR aduh oh gak sengaja ngejauhin juga gak dapet urat atas dapet wow the staff konsil dari BTR jasgarnya udah ngomong ulti produk itu juga ulti waduh desimeternya gak dapet ultinya guys malah mati oke udah gak ada skill semua tuh maju lah oke oke free oh dapet kartu oleh BTR parsanya multi contohnya clear minion what dapet what dapet sama-sama hancur eh unggul GPX 2 tarot botnya cuma munggu seribu oh kena ulti minion bless ya waduh kribunya mati guys tapi ODCS juga mati redukiti pengasih nyawanya guys ya jiri langsung virus untuk mundur ke arah belakang semua melihat dua player dari GPX hilang GPX pun langsung berhigas untuk mundur dan gak mau merelakan kembali nyawa yang lainnya mungkin ngambil satu turret di bagian bottom line juga bisa nih di tanjir walaupun di defense dia punya keunggulan dari segi gold walaupun gak jauh itu bisa sebenarnya kalau menang mau pressure mid-nya di ulti aja nih sama parsa oh gak dipaksa hancur hancurin hancurin editnya mati ke editnya klik 2 spare of destruction spare of destruction spare of destruction itu apa di ultinya spare of destruction guys bisa banget kalau memang nanti mau ngejepit ke bagian atas revributionnya udah dikeluarin jasker gak ngarep-ngapain padahal iya mau coba untuk gak masih efek low mungkin tapi napanya gak sedikit selit ya dari GPX kayak gampang ke trigger kita gak sih dari GPS kayak tadi benerastrak cepet keungka kenapa itu ya disiplinnya jadi gampang pecah pokoknya mereka harus lebih tenang sih kalau dari begitu mereka tenang banget lagi turtle nih tenang 64 kayak gak ada yang terjadi gitu loh naga yang selesai ayo turtle lagi kayak rapi banget mainnya mereka nikmatin game ini oke oke ada kepakai black shoesnya dari lilyanya yang terjadi udah ada WON ini bahaya bahaya sih bahaya mereka coba untuk memancing keributan terlebih dahulu dan Fredo pun sekarang sedikit demi sedikit dan bakal langsung berfokus saja dan Fredo yang berhasil dihilangkan saya danya mati mengganggu pergerakan dari last di area belakang tapi last pun di backup dengan begitu cepat oleh audits dan juga dan cutie 4-5 dong ini udah maju tadi mau pegang kelaran tapi dicuikin bener-bener dijaskan gak peduli dia langsung jalan ke tengah informasinya mungkin karena memang Fredo nya tadi sedikit offset ya dan mungkin untuk maksa juga nih spell dari Fredo jatuh gak mau dibuang walet dan cutie nanti depannya dia cicini nih panas kakinya kiri panas loh itu dan sekarang terlalu jauh ya Federal Struck nya dari parsa nya dibawah cukup jalan hancur gak tuh bawah oke bawahnya hancur ya Moscow ada correlation side Golden Staff DAS, teman-teman tersebut sedangkan batrik, ada BOD, BOD, Dispair, Pistol, Marfic Roar, ada WON. Lilia, Entralisman, SQN1, DivineGlave. Wow, penyakit lagi. Sudah beda, 4 ribu ya. Matrix-nya sudah beli has cloud. Lifesteal-nya semakin kencang lagi. Langsung hancur 3 turet langsung. Inner turret tengah atas bawah. Untung sih, hancur turet. Siapa? Waduh! Waduh! Salam hati, guys. Tapi tadi kuatnya objektif hancurin mit. Ziri yang harus ditumbangkan. Jadi, ya. Tidak ada yang untung. Untung, tapi dikit. Sudah timingnya GFX buat mundur gitu kan. Tapi ya, ternyata mereka masih tetap pd. Masa ini. Tapi dapetin satu mit. Tadi waduh dapetin satu otter. Tapi dia numbangin ke arah Ziri. Ziri yang memang dari tadi belum tumbang. Tapi bukan berarti menjadi trading yang setara. Lagi-lagi, ketika dirinya sekarang baru respon, teman-teman dari begitulah udah bisa menguasain zona. Dia udah ngebuka semua dan mulai. Masih lagi. Terus. Dan ini pun narasi terlalu sustainsi. Terlalu setrom di depan. Tapi retribusi. Gue Fredo tertinggal. Tidak ada yang mengamankan satu parvo buff. Tapi Fredo Qt. Satu buah Renner Apati yang membuat nyawanya harus diulangkan. Langsung mati, guys. Tergeser dengan heavy speed dan eksekusi dari DanQT. Membuat dari GPX. Ketika ada 2 player-nya di saat 3 land miniatur. Sama Lilianya yang sakit. Coba untuk berfokus ke dalam satu B Staret biara tengah. Ini serius mau dipaksa. Banyak bisa. Terus. Dan mungkin lagi-lagi mereka bermain dengan. Paksa hancurin turet habis tulor. Enggak sehingga bisa aja kalau mereka mau ngepus kali ini. Ya, berapa kan disini. Sudah tiga B Staret. Masihnya bisa. Mereka main sangat-sangat bijak. Aman dulu lah. Aman dulu ya, guys, ya. Oke, tapi memang yaudah 3 B Staret ancur. Baru bistrot ini kemungkinan sih. Mereka mau jaminan yang pasti. Ya, peks bisa kalah nih, guys. Sudah beda. 8.000. Nanti lot datang berarti sekitar 10.000 bisa jadi. Tapi nampaknya dengan magic sentry yang dibuka juga. Hanya mencoba untuk mencari informasi. 4.000 lot jalan 10.000-an. Mereka juga tadi masih fokus untuk bersihkan. 10.000. Sekalipun mereka bisa maju di waktu yang tepat, serius. Untuk chest dapatnya tuh lebih kecil daripada... Ngejar batriknya. Edith jagain, guys. Usah juga. Ngejar glue. Terlalu substan, terlalu kuat. Akai juga kuat juga. Karena lainnya si unggul-gul. Iya. Berapa resursus yang dapetin, dia pakai black shoes. Waduh. Tapi sekarang... Gpx harus sabar banget nih, guys. Akankah bisa dihalau pergerakannya? Kupuannya nih mawat sama parsia. Dia berani banget untuk ada di urini paling depan. Pastinya ada sebuah syur aura dari Ray. Coba untuk mencicil ke area Lord tersebut. Tapi lihat di arah yang berlainan. Tentang Redo Beauty terculik sendirian. Immortal-nya Daun dan bahkan. Dengan adanya goddess blue walk banget. Coba mempertahankan dan flicker pun. Gpx bisa menyelamatkan diri dari Redo Beauty. Dengar ada divider arseg. Dibuka siri Black Dagon form. Coba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman. Dibuka siri Black Dagon form. Dan bahkan untuk saat ini Ray-nya pun. Dengan HP yang setitik lagi. Masih bisa bunuh. Tapi Waduhnya terkena damage yang lebih besar dari nasi juga. Dan kita dikaitkan untuk setelah tesnya. Dan Bigger Tron Beta masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan. Dua poin tanpa balas. Oke, guys. 2-0 untuk Bigger Tron Beta. Selamat untuk Bigger Tron Beta. Nice try untuk Gpx di game yang kali ini. Jadi score 2-0 untuk Bigger Tron Beta. Oke, guys. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa kita di game-game berikutnya, guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.